PEMALUKAN PSM MAKASAR Sebelum laga berakhir, Aremania mulai gerah dengan permainan tim kesayangannya yang dianggap kurang terpola. Mainnya kurang sangar, teriak Aremania seisi stadion. Nyanyian bernada kritikan itu sering dibawakan Aremania saat pemainnya tampil buruk. Kali ini, pemain Aremania mendapatkan kritikan itu lebih cepat. Karena baru di laga pertama fase grup, mereka sudah menelan kekalahan. Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida yang paling banyak dikritik di media sosial, dia dinilai tidak bisa meramu komposisi tim yang dihuni banyak pemain berkualitas. Terkait kekecewaan Aremania, wakil Kapten Arema, Dendy Santoso mewakili tim meminta maaf kepada supporter. Namun winger 32 tahun ini mengaku sudah coba main maksimal saat lawan PSM. Kami minta maaf kepada semua, keluarga, manajemen, supporter dan semuanya. Inilah sepak bola, kami sudah berusaha, Tuhan yang menentukan, semoga ke depan kami tetap didukung seperti pertandingan tadi, kata Dendy. Sebenarnya, sejak awal persiapan Aremania memberikan dukungan dalam jumlah besar saat bermain di stadion Kanjuruhan. Seperti uji coba lawan PSIS Semarang, Rans Nusantara dan semalam laga pertama Piala Presiden lawan PSM. Jika dirata-rata, ada 21 ribu lebih supporter yang hadir di setiap laga. Jumlah yang tinggi untuk ukuran pramusim, apalagi ada regulasi pembatasan jumlah penonton. Tribun hanya bisa terisi 75% dari kapasitas stadion, tapi setelah kalah lawan PSM, bisa saja pertandingan berikutnya lawan Persi Kediri tanggal 15 Juni tahun 2022 jumlah penonton yang datang berkurang. Itu jadi bentuk protes Aremania kepada timnya.